5 Top Player Yang Bersinar di Week 2 MPL Season 10 Welcome back with me, Pepau! Berlalunya MPL Season 10 Week yang kedua kemarin, itu membuat banyak sekali momen keseruan di turnamen tersebut. Dan khususnya, ada beberapa player yang menjadi sorotan ketika bermain di Week 2 kemarin. Nah, kalian penasaran gak sih siapa aja top player yang paling bersinar di Week 2 kemarin? Langsung aja kita bahas, yang pertama ada Ararki Albert. Ararki Albert menjadi player yang sangat bersinar bekat permainan hero junglernya di Land of Dawn. Pemain Ararki ini memang selalu membuat kejutan di setiap pertandingannya. Dan minggu kedua MPL Season 10 kemarin, Ararki Albert menggunakan Retribution dengan sangat baik nih. Dan gak cuman Retribution-nya yang cukup baik, tapi dia juga menggunakan hero seperti Balmo dan Lancelot yang menjadi momen terbaik dia di minggu kedua MPL Season 10 kemarin. Jadi pantas banget nih kalau misalkan Ararki Albert masuk ke 5 top player yang bersinar di minggu kedua. Kita lanjut, yang kedua ada Evos Dlar. Di urutan kedua, diisi oleh pemain baru asal Filipina, yaitu Evos Dlar. Player Evos Legend ini akhirnya dimainkan di minggu kedua MPL Season 10 kemarin. Dan momen itu berbarengan dengan maksudnya Evos Tsutsujin dan juga Evos Dream ke MPL. Beberapa pertandingan udah dijalanin sama Evos Dlar yang bisa menjadi sorotan tajam penggemar Mobile Legends. Kontribusi pemain ini selalu ada di setiap momen teamfight dari Evos Legend. Jadi pantas banget nih kalau misalkan Evos Dlar masuk ke dalam 5 top player yang bersinar di minggu kedua. Lanjut, dari Ararki kembali ada Ararki Lemon. Lemon menjadi pemain yang masuk ke dalam daftar ini karena permainannya yang gak perlu diragukan lagi. Ararki Lemon menjadi pemain yang sangat diwaspadai posisinya sebagai midlaner di line of down. Udah 2 match, berturut-turut Ararki Lemon berperan penting di setiap game tersebut. Baik itu ketika Royal Derby ataupun ketika melawan Big Eastern Alpha, Ararki Lemon main dengan skill individual yang luar biasa. Jam terbang dari Lemon sendiri itu udah gak perlu diragukan lagi. Dan layak banget nih kalau misalkan Ararki Lemon masuk ke dalam top player yang paling bersinar di MPL Season 10 Week 2. Lanjut, kita ke list yang keempat. Ada Geek Fam Baloyeski. Pemain baru asal Filipina ini berhasil membuat Geek Fam menjadi sorotan selama MPL Season 10 berlangsung. Udah 2 minggu, Baloyeski main konsisten dengan performa yang diberikan kepada tim barunya yaitu Geek Fam. Nah, jam terbang dari Hero Roamer membuat Baloyeski jadi sangat mematikan di line of down. Terlihat banget saat pertandingan yang dijalankan oleh Geek Fam. Sampai Ararki Vial selaku coach Ararki Hoshi mengaku kalau Geek Fam pada season ini harus diwaspadai ini. Dan peningkatan yang dilakukan oleh Baloyeski tersebut yang membuat Baloyeski masuk ke dalam daftar ini. Lanjut, kita ke list yang kelima. Ada Alter Igonino. AE Nino menjadi pemain terakhir yang masuk ke dalam list top player yang paling bersinar di minggu kedua MPL Season 10. Alter Igo tampil hanya sekali di minggu kedua kemarin melawan Rebellion Zian. Menang tipis membuat Alter Igo menambah poinnya pada kelasemen sementara di MPL Season 10 kali ini. Dan terbukti saat melawan Rebellion Zian, clean AE Nino tampil ganas bersama dengan rekan tim lainnya. Bahkan MVP kelasemen MPL Season 10 saat ini, AE Nino berada pada urutan ketiga. Jadi memang pantas nih kalau misalkan Nino masuk ke dalam 5 top player yang paling bersinar di minggu kedua MPL Season 10. Nah, dari kelima list pro player yang tadi gue sebutin, mana nih idol kalian? Tuliskan ke komentar karena kita akan ketemu di video selanjutnya. Gue Peppal, bye-bye!